Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jelit 1 Pengantar Choh Liu Xiang atau Choh Liu Xiang, demikianlah nama tokoh maniakitasi pendekar harum Laki-laki, laki-laki sejati, meski Choh Liu Xiang mendapatkan julukan pendekar harum Tapi dia bukan perempuan harum tidak identik dengan perempuan, harum juga bukan monopoli perempuan Setiap insan di dunia ini Nisaia suka akan keharuman, keharuman yang nyata maupun keharuman yang tak berperwujud Kunon, pembawaannya memang berbau harum, harum yang khas, bau harum yang lembut, halus, harum sejenis bunga tulip Dia cakap, ganteng namun usianya tidak terbilang muda lagi, tapi juga belum terlalu tua, di atas 30-an begitulah Karena itulah dia tetap menarik, menggiurkan, charming kata sementara orang Dia suka hidup nikmat, ia pun tahu care bagaimana menikmati kehidupan ini Ia pun suka arak, tapi jarang minum hingga mabuk Sudah barang tentu ia pun suka perempuan, terutama perempuan yang pintar bergaul Dia selalu menghormati mereka Dia benci pada orang kaya yang kekir dan tak berbudi Seringkali dia bantu memindahkan harta benda mereka pada kaum miskin Orang yang pernah menerima pertolongannya sukar dihitung jumlahnya Dengan sendirinya banyak musuhnya, tapi kawannya jauh lebih banyak Siapapun tidak dapat mengukur ilmu selatnya, yang jelas selama hidup tak terkalahkan Terutama ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya boleh dikatakan tiada bandingannya Tiada yang tahu dari aliran mana ilmu selatnya Yang jelas ilmu selatnya bergaya khas coh liuhi Yang ilmu selatnya adayah pembauran inti sari Berbagai ilmu selat aliran terkemuka di dunia persilatan hasil pemikirannya Dia suka bertualang dan menyerempet bahaya Sebab itulah meski dia sangat pintar dan cerdik, tapi sering berbuat hal-hal yang tolol Dia bukan seorang kuncu, bukan ksatria tulen, bukan gentleman yang tanpa cacat Tetapi dia juga bukan si aujin, bukan orang yang rendah dan pengecut Kebanyakan orang nakangomco nyebut coh yang swe atau si bagus harum si coh Sebagai tanda sanjung puji kepada tokoh kesayangan mereka Tapi ia pun mendapat nama ejekan si kutu busuk dari Oh TNI Hoa yang berwok Seorang kawannya yang paling karib Di atas semua itu coh liuhi yang bukanlah seorang superman Yang tanpa cacat ia pun punya kelemahan badannya Yakni pada hidungnya, pada indera penciumannya Hidungnya kurang tajam kalau tidak boleh dikatakan hampir pati rasa Beginilah tokoh coh liuhi yang ini, hidupnya yang banyak gaya dan ragamnya ini penuh dengan kisah yang aneh-aneh dan menarik Titik Mayat hidup kesurupan roh supaya maklum sebelumnya, ini bukan cerita tentang setan Akan tetapi, peristiwa ini tidak kurang seram dan anehnya daripada cerita setan manapun di dunia ini Tangguel 28 bulan 9, masih musim rontok, namun hawa sudah terasa dingin Apa yang terjadi dalam Cengku San Ceng, perkampungan lempar cangkir Kalau tidak disaksikan sendiri oleh coh liuhi yang, mungkin selamanya diatakan percaya Ceng Pw San Ceng terletak di luar kota Siongkang, berjarak kurang dari tiga li dengan Siu Ya Kyo, jembatan alam permai, yang termasuhur itu Setiap tahun, bila musim dingin hampir tiba, dapat dipastikan coh liuhi yang datang ke Ceng Pw San Ceng dan tinggal selama beberapa waktu di situ Sebabnya, untuk memenuhi kegemarannya, yakni makan ikan loh, sejenis ikan bandeng air tawar Matelumlah, di kolong langit ini, hanya ikan loh yang hidup di sungai di bawah Siu Ya Kyo ini yang berinsang lempat, benar-benar lain daripada yang lain Setiap orang Kang Ong tahu, cukong perkampungan Ceng Pw, yakni Cukin H.O.U Cujia, selain Ciyang Hoat, ilmu pukulan dengan telapak tangan, menjagoi wilayah Kang Lam Dia masih mempunfaik kemahiran lain yang istimewa, yakni kemahiran memasak loh hikwe, kuah ikan loh, dengan bumbunya yang khas Lebih dari itu, setiap orang Kang Ong juga tahu Cujia adalah seorang hartawan yang sosial Di rumahnya selalu penuh tamu, akan tetapi tetamu di seluruh kolong langit ini hanya dua orang saja yang Dapat membuat Cujia turun tangan sendiri ke dapur untuk mengolah loh hikwe Dan Cuk Liuhi yang adalah seorang di antara kedua orang yang beruntung itu Akan tetapi, kedatangan Cuk Liuhi yang ke CCNG Pw San CCNG kali ini gagal menikmati loh hikwe yang dimasak Cujia sendiri Sebaliknya dia malah mengalami suatu peristiwa yang selamanya belum pernah dialaminya Peristiwa ajaib, misterius dan sukar untuk dipercaya Selama hidup Cuk Liuhi yang juga tidak percaya di dunia ini bisa terjadi hal demikian Seperti Cuk Liuhi yang, Cujia juga orang yang paling tahu care bagaimana hidup menikmat Dia tidak suka pada kedudukan, tidak kemaruk pangkat, yang dia barapkan hanya sehat dan gembira Di Ceng Pw San Ceng terdapat penyanyi yang paling tenar di daerah Kang Lam, ada arak yang paling tua dan enak Di istal ada kuda pacu yang paling cepat larinya Di ruang makan penuh tamu penggemar makan Akan tetapi kesenangan Cujia bukan cuma hal-hal begitu Ada tiga hal yang paling menyenangkan Cujia selama hidupnya ini Pertama, dia mempunyai seorang sahabat karib seperti Cuk Liuhi yang Dia sering berkata pada siapapun juga, dia lebih suka menebas putus tangan kiri sendiri Daripada kehilangan sahabat seperti Cuk Liuhi yang Hal kedua yang menyenangkan dia ialah mempunyai musuh yang ditakuti di dunia ini Yaitu si Ijin, si Tai Hiap yang terkenal sebagai Tianhite Kiamhek si pendekar pedang nomor satu di dunia Sudah berlangsung tiga puluhan tahun permusuhannya dengan si Ijin Tapi Cujia masih dapat hidup gembira dan bahagia hingga sekarang Biarpun si Ijin sangat disedani namanya menggoncangkan jagat Tapi nyatanya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Cujia Apabila membicarakan hal ini, tanpa terasa Cujia lantas bergelak tertawa dan merasa bangga Hal ketiga yang juga sangat menyenangkan dia adalah karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat pintar, sangat cantik dan juga sangat penurut Cujia tidak mempunyai anak laki-laki, tapi hal ini tak pernah membuatnya menyesal Sebab ia anggap anak perempuan satu-satunya ini beratus kali lebih baik daripada orang lain yang mempunyai sepuluh anak laki-laki Cuj Beng Cu, anak perempuan kesayangannya itu, sesungguhnya tidak pernah membuat kecewa Seng Ayah Sejak kecil hingga besar, hampir tidak pernah Beng Cu jatuh sakit Lebih-lebih tak pernah berbuat sesuatu yang mengesalkan hati Seng Ayah Kini Beng Cu berusia 18, tetapi masih tetap menyenangkan dan penurut seperti anak umur 3 tahun Meski ilmu silat Beng Cu tidak terlalu tinggi, tapi di antara kaum wanita sudah tergolong pilihan, tergolong top Setelah berkelana dua kali, sedikit banyak di dunia Kang Ongu juga mulai terdengar namanya yang gemilang Orang menyebutnya Giyok Sianwa atau si Boneka Dewi Cantik Walau orang tahu sebabnya dia mendapatkan nama sebagian besar karena penghormatan kawan Kang Ongu kepada ayahnya Akan tetapi Cu Jatuh sendiri tidak memusinkan urusan itu Sesungguhnya Cu Jatuh sendiri tidak mengharapkan anak perempuannya akan menjadi seorang pendekar wanita Apalagi Beng Cu sendiri juga tiada waktu banyak untuk berlatih silat Maklum, dia harus meladani Seng Ayah, mengiringi dia mencatur, mengiringi minum arak, mesti memetik kecapi bagi beliau Belum lagi belajar mengarang bunga, membaca kitab, menulis saja Pokoknya, apapun yang dilakukannya adalah demi Seng Ayah, sebab dalam kehidupannya memang belum ada lelaki kedua Singkatnya, Nona Cu ini adalah model anak perempuan permata hati setiap ayah Hampir tidak pemah Cu Jia merisaukan anak perempuannya Sebegitu jauh Beng Cu memang tidak pemah membuat susah Seng Ayah Akan tetapi sekarang, peristiwa yang paling ajaib, paling seram, paling aneh dan paling sukar untuk dipercaya justru terjadi atas diri Beng Cu Akhir bulan ke-9, hawa sudah terasa sangat dingin namun, betapapun dinginnya cuaca Asalkan sudah berada di Ceng Pu San Ceng, maka akan timbul rasa hangat, seperti pelarian yang lelah dan telah pulang ke rumahnya sendiri Sebabnya tiada lain karena tiap orang di Ceng Pw San Ceng, dari yang atas sampai ke bawah, dari yang tua sampai yang muda Semuanya berwajah cerah dan menyambut setiap tamunya dengan berseri, sekalipun penjaga pintu juga sopan santun dan penuh hormat terhadap setiap tamunya Sebelum masuk pintu gebang, segera akan terendus bau arak yang sedap, bau masakan yang menimbulkan selera, harumnya pupur dan semerbaknya bunga Dari jauh pun akan terdengar alunan musik tiup dan petik yang kerdus serta gelak tawa yang ngeriang, tidak ketinggalan suara nyaring benturan gelas Semuanya itu seakan-akan sedang memberitahukan bahwa segala kegembiraan itu sedang menantikan kedatangan tamu Namun sekali ini selagi masih berada beberapa puluh tombak jauhnya Ceng Liuhi yang sudah merasakan gelagat yang tidak cocok dengan biasanya Kedua pintu gerbang Ceng Pw San Ceng bercat merah dan selalu terbuka sepanjang tahun, kini tampak tertutup rapat Di depan pintu juga sepi senyap, tiada kereta, tiada kuda, apalagi bayangan manusia Sampai sekian lama Ceng Liuhi yang mengetuk pintu, akhirnya seorang kakek membukakan pinlu serta melihat Ceng Liuhi yang meski si kakek lantas menyambutnya dengan berseritawa Akan tetapi jelas tertawa yang canggung, tertawa ewa atau menyengir Suasana cerah dan gembira di perkampungan ini seperti sediakala, kini sudah tidak nampak lagi sedik pun Malahan di halaman tampak banyak bersemikan daun rontok yang hampir tidak pernah disapu Ketika angin meniup daun kering itu kabur berhamburan, suasananya menimbulkan rasa pilu dan Hampa tak terkatakan Ceng Liuhi yang bertambah kaget setelah dia berhadapan dengan Cukin H.O.U Tokoh Kango Budiman yang biasanya berwajah cerah dan bersemu merah ini kini telah berubah pucat dan kurus Sampai matanya juga mendelong Baru satu tahun berpisah, rasanya Cukin H.O.U sudah bertambah tuabelasan tahun Di wajah Cukin H.O.U sekarang sudah tidak diketemukan lagi bayangan riang dan bahagia Senyuman yang diperlihatkannya juga tidak dapat menutupi metu alisnya yang penuh kesedihan itu Ruang tamu yang biasanya ramai penuh tamu itu kini pun sunyi senyap Tiada seorang tamu pun, alat perabot sudah banyak berdebu Sampai-sampai burung walet yang biasanya terbang kian kemari menyusuri ruangan yang besar ini Kini pun tidak kelihatan lagi Mungkin sudah li hijrah ke tempat lain Sesungguhnya apa yang telah terjadi di Ceng PWS Sanceng ini? Mengapa berubah sebanyak ini? Heran dan kejut Cukliuhi yang tak terkatakan Cukia menjabat tangan Cukliuhi yang erat-erat Sekian lama pula ia pun tidak sanggup bersuara Jiko, selama, selama ini baik-baik kah kau Cukliuhi yang coba menjajaki Baik, baik, sekaligus Cukin Hao mengucapkan baik beberapa kali dan air mata pun berlinang Tangan Cukliuhi yang digenggamnya lebih kencang dan suaranya menjadi serat Cuma Beng Cu, Beng Cu, Beng Cu kenapa tanya Cukliuhi yang? Cukin Hao menghela nafas panjang dan menjawab dengan murung Dia sakit, sakit berat sekali Padahal tanpa dijelaskan juga Cukliuhi yang tahu Beng Cu pasti sakit berat Kalau tidak, orang tua yang selalu riang gembira ini tidak mungkin bersedih sedemikian rupa Ah, orang muda kan bukan apa-apa kalau Cu mejatuh sakit Saja, setelah sembuh malohan akan bertambah kuat Ucap Cukliuhi yang dengan tertawa canggung Cukin Hao menggeleng dan berkata pula Kau tidak tahu, kau tidak tahu Penyakit anak ini adalah, adalah semacam penyakit aneh Penyakit aneh Liuhi yang menegas Ya, dia berbaring di tempat tidur Setetes air pun tak mau minum Sebutir nasi pun tak mau makan Tanpa minum dan makan ini sudah berlangsung hampir sedobian lamanya Saya umpama kau, juga tidak tahan akan penderitaan begini Apalagi dia, apakah sebab musabab penyakitnya sudah diketahui Hampir semua tabit ternama di wilayah Kang Lam ini telah ku datangkan Namun tetap tidak diketahui apa penyakitnya Ada sementara tabit hanya memeriksa nadi Lalu Parnit pulang, membuka resep obat saja tidak mau Apabila tiada obat syok diangwan Pil penyambung nyawa Pemberian tiok kancai yang diminum ya tiap hari Sehingga jiwanya masih terlindung Kalau tidak, kalau tidak Anak ini mungkin, mungkin sudah Sampai di sini suaranya menjadi tersendat-sendat Dan air mata pun bercucuran Tio kancai yang dimaksud Jiko itu apakah kancai Sian Singsita Bipsakli Dan pendekar ternama dengan julukan It Cipo An Singsi Satu jari menentukan mati dan hidup EHM Betul jawab Cikin HOU Jika lo Sian Sings ini sudah datang Apalagi yang dikhawatirkan Jiko Jarcho Liu Yang dengan berseri asalkan lo Sian Sings ini Mau turun tangan Masa ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya kau Kau tidak tahu Sebenarnya ia pun tidak Tidak mau membuka resep Cuma lantaran Belum habis penuturannya Mendadak seorang tua dengan berpakaian mentereng Dengan sorot metu yang tajam dan berwajah bersih Melangkah masuk dengan terburu-buru Ia mengangguk kepada Cikin HOU Lalu bergegas mendekati Cikin HOU Serta memjejalkan satu biji obat ke mulutnya Sambil berkata Pelan Tanpa terasa Cikin HOU menelan obat itu Lalu bertanya dengan khawatir Ada apa ini Orang tua itu telah berputar ke sana Dan berkata Ikut kemari Cikin HOU Yang kenal orang tua ini adalah Kan Cai Sian Singsi Si tabib sakti yang termasuhur itu Melihat kelakuannya terhadap suor rumah Diam-diam Coh Liu Hiang merasakan gelagat tidak baik Apakah Apakah Beng Cu Dia Dia Cikin HOU bertanya dengan ragu-ragu Kan Cai Sian Singsi tak menjawab Ia hanya menghela napas panjang dan manggut-manggut Cikin HOU menjerit terus menerjang ke dalam Waktu Coh Liu Hiang ikut masuk ke sana Cikin BOU sudah jatuh pingsan di depan pembaringan Di atas tempat tidur membujur tenang Sesosok tubuh gadis yang cantik Dengan muka pucat lesi dan kedua metel Tertutup rapatkan Cai Sian Singsi menarik selimut Menutupi muka yang pucat itu Lalu ia berkata kepada Cujia Lantaran ku kuatir Cujia akan terlalu sedih Dan mengganggu jantung Sehingga terjadi pula hal-hal yang tak terduga Maka lebih dahulu telah ku beri minum Satu, biji hau simutan Pil penguat jantung Kemudian ku beritahukan berita duka ini Tak tersangka, tak tersangka dia tetap Tabib sakti yang biasanya memandang mati dan hidup Sebagai sesuatu yang wajar itu Kini air mukanya menampilkan rasa duka dan pedih Lalu dia menyambung Sudah setian lama dia bersusah payah Aku menjadi kuatir kalau-kalau dia pun amruk Syukurlah yang SWE hadir di sini Tolong kau menguatkan jantung nadinya dengan tenaga dalammu Jika kau tidak datang sungguh entah apa yang harus kulakukan Tanpa disuruh lagi segera Coh Liu Hiang menempelkan telapak tangannya pada hulu hati Cukin hau Diam-diam ia menyalurkan tenaga dalamnya Cuaca remang-remang Malam sudah hampir tiba Namun ceng PWSan ceng yang luas itu belum lagi menyalakan lampu Meski angin meniup kencang Namun seakan-akan sukar mengiap buyar suasana yang sedih dan seram di perkampungan ini Perkampungan yang terdiri dari 6-7 lapis gedung ini terasa sunyi senyap Tiada orang berbicara dan tiada orang yang bergerak kian kemari Setiap orang seakan-akan khawatir kepergoksetan pencabut nyawa yang diutus dari neraka Dan mungkin bersembunyi di sudut yang gelap untuk menantikan sasarannya Keadaan bertambah hening, jenazah Cu Beng Cu masih berada di ruangan itu Cukin hau melarang siapapun menyentuh Ria Ia sendin berlutut di samping, kaku seperti patung Perasaan Coh Liu yang juga tertekan Ia tahu betapa cintanya orang tua ini kepada putri satu-satunya itu Para tabib terkenali yang datang dari berbagai penjuru itu pun berduduk di sana tanpa berkata Mereka merasa bingung apakah mesti mohon diri buat pergi atau tidak Mereka merasa malu karena usaha mereka tidak berhasil Sebegitu jauh kepala cuja terbenam dalam dekapan telapak tangannya Mendadak dia mengangkat kepala, matanya yang merah memandang jauh ke sana dengan hampa Ucapnya dengan parau Mana lampunya? Mengapa tidak menyalarkan lampu? Masa kalian tidak mengizinkanku lihat mukanya tanpa bicara Coh Liu yang berdiri Ia mendapatkan batu dan pisau ketikan api di atas meja Tapi baru saja ia menyulut lampu perunggu yang berkerudung kristal Sekonyong-konyong angin kencang meniup dan luar jendela Sehingga selimut putih yang menutupi jenazah itu tersingkap Kelamu tempat tidur juga terselak hingga gantungan kelamu yang terbuat dari tembaga membentur tiang ranjang Dan menerbitkan suara kelinting nyaring mirip bunyi kelintingan setan pencabut nyawa yang sedang berkeliaran Beres, lampu yang sudah dinyalakan Coh Liu yang itu padam pula Tanpa terasa Coh Liu yang merinding juga sehingga kristal kerudung lampu jatuh ke lantai Maka hancurlah kristal itu Suasana menjadi gelap bulita pula Angin masih meniup dengan kencangnya Beberapa tabib menaikan leher baju untuk menahan hawa dingin Ada di antaranya Sudah menggigil, ada pula yang berkeringat dingin Pada saat itulah, mayat di atas ranjang itu mendadak membuka matah Terus bangkit berduduk Sesaat itu jantung setiap orang seolah-olah berhenti berdenyut Habis itu lantas ada suara jeritan kaget Sampai-sampai Coh Liu yang tanpa terasa menyurut mundur satu tinggak Pandangan mayat itu mula-mula tampak termangu-mangu terarah lurus ke depan Lalu pandangannya mulai menggeser Namun matanya tetap mengandung hawa orang mati yang seram dan misterius Tampaknya Cukin Hau juga melenggong terkejut Bibiria bergerak, tapi tak dapat mengeluarkan suara Biji mata mayat itu tampak bergerak beberapa kali dengan kaku Sekonyong-konyong menjerit dengan suaranya yang keras melengking Begitu keras dan seram suaranya sehingga ada di antara hadirin segera hendak lari ketakutan Namun kaki serasa diganduli benda beribu kati Hanya gemetar saja dan tiada tenaga buat melangkah Suara jeritan mayat mulai serak Akhirnya berhenti dengan terengah-engah Ucapnya dengan parau Tempat apakah ini? Meng, mengapa aku bisa berada di sini? Metu cuja terbelalak lebar Ucapnya dengan suara gemetar Oh, Tuhan maha pengasih Beng cu ternyata tidak mati Beng cu telah hidup kembali Siapa tahu mendadak Beng cu merontak keras dan mendorong Dengan ratia memegang selimut yang cinyelimut di tubuhnya Tampaknya gemetar tegang dengan terkejut Dia melotot pada Cukin Hau Hitam matanya sepenti membesar Saking takutnya laksana melihat setan Beng cu, dengan napas tersengal Cukin Hau Berkata pula, masa kau tidak Tidak kenal ayah lagi Mayat itu meringkuk Mendadak ia berteriak dengan parau Aku Bukan Beng cu, bukan anakmu Aku, aku tidak kenal kau Tentu saja Cukin Hau Tidak melengat, tak terkecuali Cukin Hau Liuhi yang juga tercengang Jika begitu, apakah kau tahu Siapakah dirimu sendiri? Tanya Liuhi yang Sudah tentu ku tahu Teriak mayal itu Aku adalah nona besar si dari Sikah CCNG Perkampungan keluarga si Ha, jangan-jangan kau ini Anak perempuan Kim Kiong Hujan tanya Cukliuhi yang Sambil berkerut kening Meta mayat hidup itu terbeliak Ucapnya, betui Sedikit pun tidak salah Setelah kalian tahu nama kebesaran ibuku Seyogianya lekas kalian mengantarku pulang Agar tidak mendatangka kesukaran bagi kalian Sebaliknya muka Cujia tampak merah padam Saking gusarnya Dia membanting kaki di lantai dan mengomel Coba lihat Budak Budak ini malah mengaku maling Sebagai ibunya mayat hidup itu mendelik Jawabnya Siapa maling? Kalian sendiri maling Kalian berani menculik diriku gemetar Sekujur badan Cujia Saking menahan gusarnya Dia menyurut mundur dan menjatuhkan diri Di atas kursi dengan nafas terengah-engah sampai setian lamanya Tiba-tiba ia mengucurkan air mata pula dan berkata dengan suara gemetar Anak, anak ini telah dihinggapi penyakit apa Bila mana penyakitnya dapat disembuhkan aku Aku bersedia membagi setengah dari seluruh harta benda kekayaanku kepadanya Coh Liuhi yang juga merasakan kejanggalan peristiwa ini Dengan heran dan penuh tanda tanya Ia memandang Tio Kancai Katanya Bagaimana menurut pendapat Tio Losian Singh? Tio Kancai termenung sejenak Jawabnya kemudian Melihat keadaan penyakitnya Rasanya seperti sejenis Lihun Ching Sakit kehilangan ingatan Hanya orang yang mengalami pukulan batin dan Goncangan perasaan hebat baru bisa menderita penyakit ini Sudah hampir 50 tahun aku berpraktek dan belum pemah melihat penyakit demikian Wajah mayat hidup itu mendadak juga merah padam Dengan gusar ia membentak Siapa yang kena penyakit Lihun Ching? Kukirakah sendiri yang sakit gilangah coba lotak keruan membacot sesukanya Tio Kancai menatapnya lekat-lekat setian lama Tiba-tiba ia memindahkan sebuah cermin perunggu besar yang tertaruh di pojok sana ke depan nona cantik ini Katanya dengan tegas coba Sekarang kau perhatikan Tahukankah siapakah dirimu sendiri gila kau damprat nona itu dengan gusar Sudah tentu ku tahu siapa diriku sendiri Tidak perlu ku pandang Meski mulutnya bilang tidak perlu tidak urung Ia menoleh juga memandang ke arah cermin Tapi pandangan sekilas ini mendadak membuatnya terkejut tak terhingga dengan takut ia menjerit Hi, siapa ini? Aku, aku tidak kenal dia Aku tidak, tidak tahu siapa dia Yang tercermin di sini dengan sendirinya Ialah dirimu sendiri Masa kau tak kenal lagi pada dirimu sendiri Kata Tio Kancai Mendadak anak darah itu menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menutupi muka dengan selimut teriaknya parau Bukan, ini bukan diriku Bukan diriku Semilari menjerit Ia terus memukul tempat lidur sekuatnya Lalu menangis tergerung-gerung Setiap orang yang menyaksikan melongo terkesima Tiada yang dapat bersuara Meski dalam hati samar-samar dapat menerka apa yang terjadi ini Tapi siapapun tak berani percaya hal ini bisa terjadi Tio Kancai menarik Chow Liu Hiang dan Chukin Hau ke samping sana Dengan suara tertahan ia berkata kepada mereka Anak darah ini tidak sakit Kalau tidak sakit kenapa? Kenapa berubah jadi begini ucap Chukin Hau Meski dia tidak sakit Tapi aku malah berharap akan lebih baik bila dia sakit Ujar Tio Kancai dengan menghelana pasep Sebab apa tanya Chukia bingung Sebab dalam keadaan tidak sakit seperti ini akan jauh lebih Lebih menakutkan daripada kalau dia sakit di hitur Tio Kancai Menakutkan Chukia menegas dengan suara parau Keringat dingin tampak merembes keluar di jidatnya Kita tahu sudah sebulan dia terbaring menderita sakit Bahkan tidak makan tidak minum Seumpama sakitnya mendadak semibuh Tentu tenaga nyatakan pulih secepat ini Demikian tutur Tio Kancai Apalagi tadi sudah jelas denyut nadinya sudah berhenti dan tidak mungkin tertolong lagi Untuk itu aku berani menjamin kebenarannya dengan nama baikku yang sudah bersejarah hampir 50 tahun Pasti tidak salah penentuanku ini Sudah tentu Siapa yang tidak tahu kemahiran pertabiban Tio Losian Singh Siapa pula yang tidak percaya ujar Chukia Tapi dengan air muka prihatin Tio Kancai berkata pula Jika demikian harus pula ku minta pendapat Chukia yang SWE Coba katakan, seorang sudah jelas mati Mengapa bisa hidup kembali secara mendadak? Chukia yang SWE berpengalaman lias dan pengetahuan banyak Pernahkah kau melihat kejadian ini Chukia yang mencenggong setian lamanya? Jawabnya kemudian dengan senyum getir Ya, selamanya belum pemahku lihat Bahkan mendengar saja tidak pernah Tapi jelas pula anak darah ini telah hidup kembali Kata Tio Kancai Coba, kalau menurut pandangan Chukia yang SWE Kira bagaimana harus menjelaskan persoalan ini Kembali Chukia yang termangu sejenak Kemudian menjawab Tio Losian Singh sendiri merasa bagaimana harus menjelaskannya Tio Kancai berpikir agak lama Sorot matanya menampilkan Rasa khawatir dan ngeri Dengan suara tertahan akhirnya ia berucap Menurut pandanganku Kejadian ini hanya bisa dijelaskan dengan satu istilah Mayat kesurupan roh Mayat kesurupan roh Keterangan ini membuat Cukin Hao melonjak gerara dan meraung besar Tio Kancai tadinya ku kira kau punya pandangan berharga Siapa tahu kau bisa mengucapkan hal yang tidak masuk akal ini Hektometer, tabib sakti macam apa kau ini Sungguh tak berani ku terima lagi Silakan, silakan Tio Kancai juga menarik muka Katanya, baik Jika demikian, biarlah kemohon diri saja Dengan gusar segera ia hendak tinggal pergi Tapi Chukliuhi yang telah menarik dan membujuknya agar jangan pergi Kemudian ia pun membujuk cuan rumah Katanya, urusan ini memang luar biasa Kita harus berpikir dan bertindak secara bijaksana Janganlah kilah dipengaruhi emosi Chukin Hao melolot Katanya, memangnya kau Kau pun percaya kepada omongan setan Begitu Chukliuhi yang termenung sejenak Lalu karanya, apapun juga Harap kalian berdua suka tenang dulu Biarlah kulayani anak darah itu Harus ku tanya hingga jelas duduk perkaranya Lalu ia mendekati tempat tidur Ia tunggu setelah tangis Anak darah itu mulai meredah Dengan suara lembut Ia lantas bertanya Aku dapat memahami perasaan nona Bahkan aku bersimpati kepadamu Ku tahu, siapapun kalau menghadapi urusan begini Pasti juga akan sangat berduka Yang ku harapkan hendaklah nona percaya padaku Sungguh, sama sekali tiada maksud jahat Kami hendak membuat susah nona Lebih-lebih bukan kami yang menculik nona ke sini Suara Chukliuhi yang lembut dan berdaya tarik Itu pun mengandung tenaga yang dapat menenangkan pikiran orang Tangis nona itu benar-benar berhenti Namun kepalanya masih dibenamkan dalam selimut Ucapnya dengan parau Bukan kalian yang menculik Diriku ke sini Mengapa aku bisa berada di sini Cobalah, silakan nona berpikir lagi secara tenang Coba ingat-ingat Sesungguhnya apa yang telah terjadi Sehingga nona bisa berada di serni pikiran ku Kusut, aku, aku tak ingat apa-apa lagi Tanpa terasa ia mengangkat kepalanya Matanya yang jeli seolah-olah teraling oleh selapis kabut Chukliuhi yang tidak mendesaknya Sampai agak lama barulah si nona berkata pula dengan pelahan Ya aku ingat, aku jatuh sakit hingga lama sekali Sangat berat sakitku Seketika timbul rasa girang pada sorot Metu Chukin Hao Serunya, oh, anak baik Akhirnya kau dapat mengingatnya juga Kau memang jatuh sakit lama sekali Selama sebulan ini kau senantiasa berbaring di tempat tidur ini Dan tak pernah bangun Dia mengerling sekeliling ruangan ini Lalu menyambung pula Kamarku itu sama besarnya dengan kamar ini Tempat tidurku terletak di sebelah sana Di tempat tidur ada meja rias kayu cendana Di samping meja rias adalah sebuah rak bunga Dengan sebuah anglo kecil yang selalu mengepulkan asap wangi Gemerlap sinar metu Chukliuhi yang Ia bertanya pula Barang apa saja yang tertaruh di meja rias itu biasa Barang-barang yang kugunakan bersolek sehari-hari sebangsa pupur dan minyak wangi Semuanya kupesan dari pohi yang kai Sebuah pabrik barang-barang kosmetik yang terkenal di Paksia Peking Tiba-tiba wajah si nona seperti bersembuh merah Cepat ia menyambung pula Namun di kamarku itu tiada bunga Sebab bila aku mencium bau serbuk bunga Segera kulitku akan gatal Malahan jendela kamarku terpasang tirai kain yang tebai Soalnya sejak kecil aku tidak suka pada sinar matahari Jendela kamar ini juga terpasang tirai Namun tirai hanya manli di bambu yang halus dan bukan kain Di pojok kamar juga ada sebuah pot bunga seruni yang sedang mekar Melihat bunga seruni ini Sorot metu sinona lantas mengujuk rasa jemuh Diam-diam Chukliuhi yang menghela nafas Sebab ia tahu Chuk Beng Chuk sangat menyukai bunga Dan bunga yang paling disukainya adalah bunga seruni Makanya di kamarnya diberi hiasan bunga seruni bersama potnya Namun Chukliuhi yang tidak memberi komentar apa-apa Segera ia memindahkan pot bunga seruni itu keluar Dengan rasa terima kasih sinona itu memandang Chukliuhi yang Ucapnya kemudian Setelah tersekap sebulan lebih di dalam kamar Aku menjadi kesal dan tiba-tiba Injun melihat sinar matahari Sebab itulah pagi tadi ku suruh orang membuka semua daun jendela kamarku Pagi tadi Siapa yang nona suruh membuka daun jendela Tanya Chukliuhi yang Liang ma, mak liang, yaitu mak inangku Sudah sekian tahunnya momong diriku Sebab ibu selalu sibuk Biasanya jarang berkumpul dengan kami Chukliuhi yang tertawa Katanya, nama kebesaran Kim Kiong Hujin Sudah lama ku kagumi, cuja mendengus mendengar kata-kata Chukliuhi yang ini Tetapi ia tetap menahan perasaannya dan tidak membuka suara Anak darah itu menatap jauh keluar jendela Katanya dengan pelahan Kejadian pagi tadi masih kuingat dengan jelas Cuma sekarang, sekarang mengapa hari sudah gelap? Apa, apa sudah sangat lama aku tertidur? Apa yang terjadi pagi tadi? Apakah nona masih ingat? Tanya Liuhi yang Sudah tentu masih ingat Jawab si nona Karena kulihat sinar matahari di luar sangat indah Aku menjadi gembira dan timbul hasratku untuk jalan-jalan di taman Nona dapat berjalan Tanya Chukliuhi yang Anak darah itu tersenyum pedih Jawabnya, sebenarnya aku tidak kuat berdiri Tapi Liang ma tidak tega membuat kecewa kehendakku Maka dia memapah dan menurunkan aku dari tempat tidur serta Mengganti pakaianku Apakah baju yang nona pakai sekarang ini? Tanya Chukliuhi yang pula Oh sama sekali bukan ini Jawab nona itu Baju itu adalah baju kesukaanku yang dijahit sendiri oleh Liang Ma Bahan baju itu pun ku pesan beli dari toko kain sutra USW isian di pahya Warnanya merah dengan sulaman burung hangwa ma ungu Entah mengapa, bicara punya berbicara Tiba-tiba mukasi nona bersembuh merah seperti orang kemalu-maluan Kemudian apakah nona jadi keluar berjalan-jalan? Tanya Chukliuhi yang Tidak jadi, sebab kebetulan ibu datang Malahan ibu membawa serta seorang tabib ternama Siapa tabib ternama itu? Tanya Tio Kanchai mendahului bertanya Ibu bilang hampir semua tabib ternama di daerah Kanglem telah diserobot oleh Ceng PWSan Ceng Sehingga penyakitku sukar disembuhkan Maka ibu sengaja mengundang tabib ternama Ong Uhon dari utara Yaitu Ong Losian Sing yang namanya sama gemilangnya dengan Tio Kanchai di daerah selatan Mereka terkenal dengan sebutan Ong di utara dan Tio di selatan Bukan Ong di utara dan Tio di selatan Tapi harus Tio di selatan dan Ong di utara Tutur Tio Kanchai dengan menarik muka Rupanya ia tidak terima bila namanya ditaruh di bagian belakang Anak darah itu memandangnya sekejap Tiba-tiba ia berseru Hi, apa kau Tio Kanchai? Mengapa kau berada di sini? Konon kau diundang ke Ceng PWSan Ceng Betul, Tio Losian Sing ini memang betul Tio Kanchai adanya Tempat ini pun Ceng PWSan Ceng Kata Choh Liu Hiang Hah, jadi di sini Ceng PWSan Ceng Jadi kalian memang menculik diriku? Sesungguhnya apa kehendak kalian seru si nona? Dengan cemas Sudah kukatakan sejak tadi Kami sama sekali tidak berniat jahat terhadap nona Jika tidak bermaksud jahat Mengapa tidak melepaskan aku pulang selasi nona dengan asran? Choh Liu Hiang saling pandang dengan Cukin H.O.U sekejap Ucapnya kemudian dengan tersenyum Penyakit nona sekarang belum sembuh seluruhnya Lebih baik istirahat sementara waktu di sini Nanti kalau sudah Sekonyong-konyong anak darah itu melonjak bangun dan berteriak Tidak, aku tidak mau istirahat di sini Aku ingin pulang Siapa berani merintangi aku Biarlah aku mengadu jiwa dengan dia Di tengah teriaknya segera ia pun melompat bangun dan bermaksud menerjang keluar Rintangi dia, lekas cegah dia serucukin H.O.U Pandangan si nona serasa kabur Entah bagaimana caranya Tau-tau Choh Liu Hiang yang berdiri di samping tempat tidur sudah menghadang di depannya Mengalangi jalan keluarnya Dengan gegetan si nona lantas mencengkeram pundak Choh Liu Hiang Jarinya yang lentik laksana cakar itu mengincar Koh Chin Hiat di kanan kiri pundaknya Terima kasih telah menonton